Intro Halo semuanya, berjumpa kembali di channel ini Terima kasih masih menonton dan subscribe channel ini Untuk video kali ini saya akan membahas aktivitas 1.1 Nah, aktivitas 1.1 ini berdasarkan kurikulum merdeka Jadi kurikulum baru di tahun ajaran yang baru nanti Di sini materinya tentang pengukuran dan kerja ilmiah Di aktivitas 1.1 ini kalian diminta untuk mengamati Ayo amati Di sini ada gambar 1.4 Ada gambar A sampai dengan gambar L Gambar 1.4 ini tentang macam-macam alat ukur Kalian diminta untuk membuat tabel seperti ini Nomor Ada A, B, C sampai L Dan alat ukur Kemudian penggunaan dalam kehidupan sehari-hari Nah, mari kita bahas satu persatu ya Jadi kegunaannya apa saja Yang pertama adalah neraca tiga lengan Atau neraca ohaus Ya, kegunaannya untuk mengukur masa benda atau zat Kemudian ada meteran Meteran, yang B Itu kegunaan untuk mengukur panjang Yang C, itu stopwatch Kegunaan untuk mengukur waktu Yang D, termometer Kegunaan untuk mengukur suhu tubuh Di sini ada termometer analog dan digital Yang E adalah avometer Kegunaannya untuk mengukur kuat arus dan tegangan listrik F adalah luxmeter Kegunaan untuk mengukur intensitas cahaya G, itu adalah jangka sorong Kegunaannya untuk mengukur diameter Panjang dan tebal benda H adalah speedometer Kegunaan untuk mengukur kelajuan kendaraan bermotor Jadi, kalau kalian sudah biasa naik motor Pasti tahu ya Kemudian di sini adalah tensimeter Tensimeter, itu yang I Kegunaan untuk mengukur tensi Atau tekanan darah Kemudian yang J, itu adalah gelas berukur Atau gelas ukur Kegunaan untuk mengukur volume bahan masakan Yang K adalah mikrometer sekrup Kegunaan untuk mengukur diameter benda L adalah pengukur tekanan ban Kegunaan untuk mengukur tekanan udara dalam ban Demikianlah pembahasannya Untuk aktivitas 1.1 Semoga membantu kalian dalam memahami Berbagai macam alat ukur Terima kasih Jangan lupa like dan komen Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih